Para nelayan akan mendapat asuransi kecelakaan kerja di tahun ini. Saratnya nelayan harus tergabung dalam kelompok usaha bersama dan memiliki kartu nelayan. 51.000 nelayan di Sulawesi Tenggara telah didaftar sebagai calon penerima asuransi kecelakaan kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara. Anggaran asuransi kecelakaan kerja para nelayan ini telah dialokasikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN tahun 2016 12,7 miliar rupiah. Asuransi ini nantinya berlaku jika nelayan mengalami kecelakaan saat bekerja mencari ikan dengan cara klaim pada penyedia jasa asuransi yang ditunjuk pemerintah. Sarat penerima asuransi ini nelayan harus tergabung dalam kelompok usaha bersama dan memiliki kartu nelayan. Sementara besaran asuransi yang diterima setiap nelayan tergantung kecelakaan yang dialaminya saat bekerja mencari ikan. Asuransi nelayan, jadi kita yang bayarkan, nanti ada kecelakaan di laut, nanti mereka bisa klaim. Jadi nanti mereka yang terima hasil klaim itu. Jadi ini anggarannya sekitar 12,7 miliar untuk tahun ini. Kurang lebih 51 ribu orang nelayan yang akan kita tanggung kriminya ke Kementerian Sulawesi Tenggara. Rencana pemberian asuransi ini mungkin menjadi berita baik bagi para nelayan di Sulawesi Tenggara. Sebab selama ini mereka harus meneluarkan uang pribadi untuk biaya perawatan akibat kecelakaan saat bekerja. Dari Kendari, Rahmat Buari memberitakan.